Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi kawan, bagaimana kabarnya? Sehat, semoga masih sehat Apakah kawan-kawan masih mengisolasi diri di rumah? Atau sudah mulai bosan? Atau dari kemarin memang sudah belum bisa mengisolasi diri Karena memang ya kebutuhan hidup lah Saya sudah mulai bosan ini di rumah, bosan sekali Ini untuk mengisi waktu Saya coba menanam kangkung di atap rumah Kalau tidak punya kebun, bagaimana? Jadi ini mau menanam kangkung di atap rumah Mungkin sekitar 26 lubang tanam Tapi kelihatannya karena bibit kangkungnya tinggal sedikit, tidak sampai 26 lubang tanam Nanti ada pak coy atau sawi daging Tapi ini belum tumbuh sudah 2 malam Ini 2 malam saya semaikan, tetapi yang bisa tumbuh, yang pecah, keluar akarnya hanya kangkungnya Tetapi yang sawi daging masih utuh Ini saya semaikan lagi, mungkin saya cek lagi besok Kalau sudah pecah, sudah keluar akar, akan saya pindahkan ke lubang tanam Baik kawan, begitu saja kita lihat bagaimana prosesnya Ini kawan-kawan yang biji sawi dan kangkung Yang saya semaikan Anda lihat di sini Yang pecah hanya yang kangkung Yang besar-besar itu biji kangkung Sedangkan yang kecil-kecil seperti tak terlihat Itu biji sawi daging Jadi ini Yang akan saya pindahkan ke lubang tanam Nah ini saya di atas genteng Asbest ya Ini Ini akan saya tanam di sini Saya naik dulu Nah ini ada Satu pipa ini ada 13 lubang tanam Nah nanti kita Tanam di situ Nah ini sebenarnya Pintunya tikus kemarin itu Yang ram-raman Jadi tidak sengaja Kok kelihatannya bisa dipakai Untuk Mengikat Paralon Sehingga tidak Gelundung Eh gelundung Tidak jatuh ke sana Ke luar sana Oke kita mulai Ini rockwool kawan-kawan Rockwoolnya saya potong Ini ada sisa sedikit Sehingga Apa namanya Biji kangkungnya Tidak jatuh ke dalam pipa Ini ada net pots Bekas yang kemarin-kemarin Sudah ada Kain flanelnya Jadi ini saya tutup Pakai rockwool Mungkin bisa pakai media yang lain Kalau tidak ada mungkin bisa pakai kapas Atau mungkin pakai Sabut kelapa Batu-batu Bisa Mungkin bisa Dengan cara seperti itu Atau Kain flanelnya Dilebarkan Sehingga Tidak Jatuh Kemarin Lihat ILC Sambil Sambil Memasukkan ini ya Sambil cerita-cerita Kawan-kawan Kemarin Melihat ILC Itu dokter Tirta Mengatakan Kalau Tenaga medis itu Sudah Kewalahan Ini luar biasa ya Kalau Lihat sehari-hari saja Tanpa ada wabah ini Sudah banyak Yang sakit Di rumah sakit Sekarang sampai Kewalahan Kasian juga Kemudian Ada Cerita juga Seorang dokter Sengaja Dokter muda Sengaja tidak pulang Ke rumah Karena khawatir Di tubuhnya Ada Virus Sehingga Nanti Bisa Menginfeksi Keluarganya Jadi Selama Seminggu Atau Dua Minggu Begitu Mungkin Kawan-kawan Bisa Lihat ILC Saya tidak Begitu Ingat Itu Sebuah Kisah Yang miris Ya Kawan-kawan Mudah-mudahan Saja Wabah Ini Segera Berakhir Sehingga Kita Bisa Beraktifitas Kembali Kelihatannya Paling Masuk Akal Memang Kita Menahan Diri Untuk Tidak Keluar Rumah Sebagaimana Yang Dianjurkan oleh Pemerintah Kemudian Di luar sana Menggunakan Prosedur Social Distancing Menggunakan Masker Dan lain Sebagainya Kemarin Saya juga Sempat Melihat di Youtube Ternyata Ada Seorang Ahli Virus Yang Mengatakan Bahwa Sebenarnya Struktur Virus Itu Tidak Mati Dengan Hand Sanitizer Jadi Alkohol Tetapi Dia Bisa Lepas Dari Kita Dengan Menggunakan Deterjen Jadi Cuci tangan Dengan air Mengalir Membersihkan Diri Dengan Deterjen Itu Jauh Lebih Efektif Daripada Menggunakan Hand Sanitizer Jadi Informasi Dari Ahli Virus Yang Saya Lihat Di Youtube Seperti Itu Mungkin Bisa Jadi Referensi Buat Teman Teman Untuk Tidak Terlalu Tergantung Pada Hand Sanitizer Karena Menggunakan Deterjen Juga Bisa Coba Yang Terbaik Cuci Tangannya Dengan Menggunakan Air Yang Mengalir Itu Yang Agak Susah Mungkin Di Tempat Tempat Seperti Mall Kita Bisa Tetapi Itu Masih Dihindari Karena Memang Kalau Kita Bercakap Cakap Saja Itu Bisa Muncrat Muncrat Itu Apa Air Liurnya Itu Kadang-kadang Ada Yang Jarak Keluarnya Bisa Satu Setengah Meter Tergantung Dari Orangnya Jadi Memang Benar Ini Social Distancing Seperti Yang Disarankan Secara Mas Secara Akal Bisa Menekan Menekan Pertumbuhan Virus Itu Ya Mudah-mudahan Saja Segala Usaha Kita Ini Bisa Membuat Allah Menjadi Kasian Dengan Kita Kemudian Mengangkat Penyakit Ini Dari Bumi Karena Sebenarnya Saat Ini Masih Penelitian Sana Sini Kemarin Saya Juga Baca Di Jepang Itu Ada Seorang Laki-laki Berusia 70 Tahun Yang Terinfeksi Kemudian Sembuh Kemudian Terinfeksi Kembali Seharusnya Dia Sudah Memiliki Kekebalan Tubuh Kalau Di Jurnal-jurnal Ilmeh Seperti Itu Oke Kawan Ini Sudah Saya Taruh Di Atas Yang Sudah Anda Saksikan Videonya Tadi Kemudian Ini Saya Kasih Air Biasa Dulu Baru Nanti Rencananya Kalau Sudah Keluar Daun Empat Itu Nanti Kita Coba Kasih Dengan Air Dengan Kotoran Ikan Apakah Hasilnya Bagus Jadi Coba Menggunakan Pupuk-pupuk Dari Ikan Dari Lobster Yang Saya Miliki Ini Agak Susah Juga Ini Airnya Agak Jauh Nah Kalau Anda Lihat Disitu Saya Ambil Satu Enaknya Begitu Ambil Satu Kemudian Airnya Akan Mengalir Ke Seluruh Pipa Dan Kita Tidak Perlu Lagi Untuk Menyiram Setiap Hari Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Yang Belum Subscribe Bisa Subscribe Dan Bunyikan Tanda Lonceng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh ya Kawan-kawan Jangan lupa Share ya Terima kasih Bye 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 Terima kasih.